Sobat peternak, kami melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat semua kepada kami. Kali ini pertanyaan yang pertama datangnya dari Sobat Putu Vinaya. Nah, demikian, kalau saya dari Bali, bisa tidak beli Nutrinak, Bapak? Sangat bisa, Sobat Putu, tinggal pesan saja. Minimal ya, satu dos, kalau mau membeli Nutrinak, langsung pakai Nutrinak jadi. Tetapi ya, pasti ongkirnya cukup mahal ke Bali. Bisa mencapai ya, 50 ribu rupiah per kilo. Bahkan bisa 80 ribu rupiah. Paling bagus, kalau Sobat Putu mau ya, order saja Nutrinak, Biang, Indukan. Harga satu botol, 100 ribu rupiah. Kalau ongkos kirimnya 100 ribu rupiah ke Bali, maka yang menjadi uang yang diperlukan 200 ribu rupiah. Sampai di Bali, diperbanyak menjadi paling kurang 10 botol. Kalau diperbanyak 10 botol, artinya 1 botol sampai di Bali harganya, 20 ribu rupiah. Kalau diperbanyak hingga 20 botol, maka harganya menjadi berapa? 10 ribu rupiah per botol. Itu cara yang paling mudah, kami sudah siapkan Nutrinak, Biang, atau Indukan. Silahkan Sobat Putu pesan saja, melalui nomor 081-339-486-636. Berikutnya lagi, komentar atau pertanyaan dari Sobat Tut Neng. Demikian, saya dari Bali, Om. Mohon petunjuk untuk obat antibiotik yang baik untuk anak babi. Terima kasih. Ya Sobat Tut, obat antibiotik itu banyak sekali mereknya. Ada Medoxi-LA, ada Sulpik, Sulfastrong, Interflok, kemudian Penstrap, dan masih banyak lagi merek-merek yang lain. Semua obat antibiotik yang kami sebutkan tersebut bisa digunakan untuk babi anak. Babi dewasa juga bisa, babi muda juga bisa. Nah, yang berbeda hanya dosis. Begitu Sobat Tut, obat antibiotik itu tidak ada obat khusus untuk babi anak. Semua bisa untuk umur ternak babi. Bedanya itu tadi, hanya dosisnya. Tolong sebelum digunakan, paca baik-baik labelnya dosisnya berapa. Kemudian Sobat Tut, sekarang silahkan cari saja. Obat antibiotik, merek apa yang paling mudah didapatkan, silahkan dipakai pasti. Di petunjuknya selalu tertulis untuk babi anak, berapa dosisnya. Begitu ya Sobat Tut, yang baik hati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Youtube Indomore ini. Kemudian lagi, Sobat Peternak, komentar dari Sobat Solusi Ternak, Youtuber baru. Beliau, beralamat di Papua sana. Komentarnya demikian, hadir. Gotong Royong, mampir ya. Ya sudah, kami sudah mampir ke Solusi Ternak Channel. Mudah-mudahan, ke depan ya Sobat, solusi, konten-konten yang diturunkan bertambah banyak, dan benar-benar bisa membantu sobat-sobat peternak lain, agar nanti ya bisa sukses dalam peternak babi. Kemudian lagi, komentar dari Sobat, Freddy Pena, demikian. Nutrinak jual di mana? Saya di Kupang. Beliau juga berkomentar lagi. Boleh minta nomor telpon om, makasih. Ya Sobat, Freddy Pena, yang Budiman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Youtube Indomore ini. Kami berada di Keva. Kita dekat-dekat saja. Nutrinak ini kalau di Kupang sudah tersedia di toko Kesenjaya. Kilometer 10, depan SPBU OSHapa, atau di toko Himalaya OSHapa kecil. Tetapi ya kalau mau, untuk mendapatkan langsung dari kami juga tidak mengapa. Kontak saja, melalui telpon HP nomor 081-339-486-636, 081-339-486-636. 6 minimal orderan 1 dos. 1 dos itu ada yang isi 15 botol, ada 20 botol, 24 botol. Harganya per botol, 5.000 rupiah. Ditambah dengan ongkos kirim ke Kupang, 1.000 rupiah per botol. Sehingga menjadi 6.000 rupiah per botol. Begitu ya Sobat Freddy yang baik hati. Salam dari kami di Keva, Tapal Batas Timur Leste. Kemudian lagi, komentar dari Sobat Yitsak Koten. Demikian, mau tanya om, kalau cara usir lalat di kandang babi, bagaimana? Ya cari, cari salah satu jenis obat. Ya Sobat Yitsak, namanya si Perkilar. Itu obat khusus untuk usir lalat, berupa tepung bubuk. Kita campur dengan air, lalu kita semprotkan di kandang yang ada kerumunan lalatnya. Pasti lalat lari. Tetapi, sebenarnya tidak efektif pengalaman kami. Dan sekarang kami jarang menggunakan obat tersebut. Yang paling efektif cara usir lalat, ialah kita berusaha supaya di dalam kandang tidak boleh ada bahan atau peralatan yang membuat lalat bisa datang. aromanya membuat lalat senang untuk datang. Misalnya, lalat itu paling senang dengan sisa-sisa pakan babi atau tempat pakan babi yang kotor-kotor atau areal kandang yang penuh dengan kotoran ternak. Pasti lalat akan datang. Jadi kita berusaha supaya hal-hal tersebut tidak boleh ada di dalam kandang. Tetap, kalau kandang selalu dalam kandang kering, ya pasti lalat tidak akan datang. Jadi cara usir lalat yang paling bagus itu ya seperti itu. Motode atau hal-hal apa yang harus kita lakukan setiap hari supaya lalat jangan datang. Kandang selalu dibersihkan, selalu dicuci kalau menggunakan kandang lantai semen atau lantai besi dari kayu. Kecuali kalau menggunakan lantai kandang seperti yang kami praktekkan, SBO. Kandang tidak dibersihkan, tetapi ya caralah caranya agar lalat tidak masuk ya. Kami selalu berusaha supaya kandang kering. Seperti yang kita lihat pada video yang berjalan ini, kandang lumayan kering, agak lembab, agak basah sedikit karena musim kamarau sekarang, tetapi ya dijamin kita perhatikan lalat tidak kelihatan. Menunjukkan bahwa memang lalat tidak senang dengan kondisi seperti ini. Tetapi ya kalau nanti ternak babi buang kotoran di dalam kandang seperti ini, ya pasti lalat datang. Ya cara kami supaya lalat jangan datang, ya segera ditutup kotoran tersebut dengan material kandang yang masih kering. Begitu ya Sobat Itzhak cara termudah untuk usir lalat. Menggunakan obat tidak efektif. Itu pengalaman kami. Tetapi kalau Sobat Itzhak mau menggunakan obat tertentu, silakan bebas saja. Lalu komentar dari Sobat Inspirasi Family Wesley. Demikian suaranya kurang keras. Ya terima kasih. Sobat Inspirasi pada saat itu kami belum menggunakan mic. Sekarang sudah sudah menggunakan mic. Mudah-mudahan suaranya sudah semakin jelas, semakin keras. Lalu komentar dari Sobat Novi Sanis. Novi Sanis. Demikian. Selamat malam Bapak. Bapak, kita bisa pesan tepung ikan 200 kg sama Miko 2 200 kg Toko Bapak. Saya di NTT Kabupaten Ngada. Terima kasih. Sobat Novi Sanis yang baik hati kami berada di Keva Timor Pas di Tapal Batas Timor Leste. Kalau barang yang dipesan ini dikirim dari Keva pasti harganya mahal karena perlu ongkos kirim ongkos kirim ke bayi melalui ekspedisi per kilo itu 5.000 rupiah. Jadi cukup mahal. Saran dari kami kalau Sobat Novi mau sebaiknya beli saja dalam jumlah lebih banyak nanti barangnya dikirim langsung dari pabrik ke bayi untuk tepung ikan minimal pesan 500 kg kalau untuk Miko mineral Miko 2 minimal pesan 1 ton nanti barang-barang tersebut dari Surabaya dikirim langsung ke bayi kemudian pembayarannya ya jelas sebelum barang tiba atau pada saat dipesan harus dibayar terlebih dahulu harganya sangat murah tepung ikan hanya 4.750 rupiah per kilo mineral Miko 5.500 rupiah per kilo sedangkan kalau kirim dari Keva ya sangat mahal tadi sudah diinformasikan ongkir 5.000 rupiah per kilo sedangkan di Keva harga tepung ikan 7.500 rupiah per kilo jadi kalau ditambah dengan 5.000 jadinya sampai dinage keo harga tepung ikan menjadi belasan ribu rupiah begitu juga mineral Miko mineral Miko di Keva 7.500 kalau ditambahkan dengan ongkos kirinya 5.000 ya pasti menjadi belasan ribu juga sangat mahal saran dari kami Sobat Novi order dalam jumlah lebih banyak 500 kg tepung ikan 1 ton untuk mineral Miko harganya sangat murah murah sekali Sobat Peternak masih banyak komentar atau pertanyaan dari Sobat semua yang pasti harus kami respon satu persatu dalam beberapa waktu ke depan terima kasih kepada Sobat semua yang sudah bergabung bersama kami di Youtube Indomore ini mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat sukses dalam peternak babi bisa meraup keuntungan sebesar besarnya salam hangat dari Tapal Batas Timur Leste sampai jumpa lagi